Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespon soal putusan yang menyatakan Ketua KPU RI Hashim Asyari melanggar etik. Seperti diketahui, Hashim dinyatakan melanggar etik imbas menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut Cak Imin, apa yang menjadi keputusan menunjukkan bagaimana etik harus dijunjung tinggi? Dikutip dari Tribun News, Cak Imin menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, tersebut harus ditindaklanjuti. Ia bahkan mempertanyakan apakah pemilu tahun 2024 bisa diteruskan atau tidak. Hal itu disampaikan Cak Imin saat berkampanye di Seragen, Jawa Tengah, Senin, 5 Februari 2024. Pasangan pendamping Anis Baswedan itu khawatir seusai pelanggaran etik itu terbukti. Meski begitu, Cak Imin menunggu reaksi dari Bawaslu dan KPU terkait hal tersebut. Diberitakan sebelumnya, DKPP RI memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI, Hashim Ashari Lantaran menerima pendaftaran Gibran menjadi calon wakil presiden, Cawa Pres. Selain Hashim, enam anggota KPU RI lainnya juga turut mendapatkan sanksi peringatan keras. Mereka adalah Yulianto Sudrajat, August Melas, Betty Epsilon Idroos, Idam Holik, Muhammad Afifudin, dan Parsadaan Harahap. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.